Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keturunan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Zuryatun Nabi atau Zuryah Rasul Negara manakah yang paling banyak dihuni keturunan Nabi Muhammad? Tentu mata kita tertuju ke Yaman, sebuah negara di Jazira Arab yang berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Eden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara Orang-orang Arab dan termasuk Zuryah Nabi di Indonesia sebagian besar berasal dari negara ini Yaman dikenal sebagai kampungnya Zuryah Nabi karena di negara ini anak cucu keturunan Rasulullah paling banyak bermukim dan mengemban misi dakwah Zuryah Nabi atau dikenal dengan istilah Habib ini melekat pada Hadromaut, sebuah wilayah di Yaman Selatan Menurut Habib Zain bin Umar, orang-orang Hadromaut, Yaman dari golongan Sayyid datang ke Nusantara lewat Muhammad Al-Fakih Muqaddam bin Muhammad, sahib Mirbad Menurut sila-sila dan sejarah keluarga, keturunan Nabi yang pindah ke Hadromaut dari Basrah adalah Ahmad Al-Muhajir, generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahrab Di Indonesia anak cucu keturunan Nabi Muhammad ini biasa dijuluki Habib, Syed atau Syed Sedangkan untuk perempuan biasanya dipanggil Syarifah atau Syedah Untuk diketahui, Habib dalam bahasa Arab bermakna orang yang dicintai Julukan ini cukup populer di kalangan orang Indonesia dan Malaysia Dengan sebutan untuk keturunan Nabi Muhammad melalui nasab dari Syedah Fatimah Az-Zahrab Putri Nabi Muhammad dan suaminya Ali bin Abi Talib Para Habib, bentuk jamak dari Habib yang menetap di Indonesia dan keturunannya menjadi warga negara Indonesia Mayoritas adalah keturunan Syedina Hussein bin Ali Menurut lembaga pencatat nasab dan silsilah para Habib di Indonesia Arabi Toh Alawiyah ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang menyandang gelar Habib dari 114 marga Dai yang belajar tafsir Al-Quran dan hadis di Universitas Al-Azhar Cairo, Ananda Al-Hafidz Dilansir dari Quora mengatakan, bagi kalangan Syed, nama Zain Umar bin Smith tidak asing Beli olah ketua umum generasi pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia Bernama Rabi Toh Alawiyah Bagi anda yang tergolong Syed atau segaris keturunan Nabi Lembaga inilah yang bakal mengeluarkan buku nasab keturunan Nabi Buku ini semacam sertifikat yang isinya silsilah keluarga dalam aksara Arab gundul Dan jika dirunut ke atas bakal bertemu dengan Syedah Fatimah Azahra, Putri Rasulullah Asal mula Habib di Indonesia seperti yang dikatakan Habib Zain bin Umar Anak keturunan Nabi Muhammad yang ada di Indonesia berasal dari Hadromaut, Yaman Lewat Muhammad Al-Fakih, Mukodam bin Muhammad Sahib Mirbad Keturunan Nabi yang pindah ke Hadromaut dari Basra adalah Ahmad Al-Muhajir Generasi kedelapan dari keturunan Ali bin Abi Talib dan Fatimah Azahra Beliau pergi bersama keluarganya Sementara saudaranya Muhammad bin Isa tetap di Irak Di masa pemerintahan Khalifah Abasyah Sebelum ke Yaman, Zuriya Nabi yang lebih dikenal Al-Imam Ahmad bin Isa ini Semula hijrah ke Madinah dan Mekah Sekitar tahun 896 Masehi di dekat kuburan buyutnya Alasan kepindahannya karena saat itu banyak fitnah Bahwa keturunan Rasulullah bakal mengambil alih kekuasaan Fitnah ini membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas Sehingga banyak keturunan Nabi diburu Bahkan dibunuh Imam Ahmad bin Isa tidak mau anak-anak terlibat dalam keruatan politik Akhirnya dia bicara dengan saudaranya Muhammad bin Isa bahwa beliau akan hijrah Hadromaut sebuah lembah yang cukup subur untuk ukuran negeri Yaman Tetap saja suatu negeri miskin, kering kerontang dan tidak ada apa-apa Demikian kata Habib Zain Dia memikirkan supaya anak dan keturunannya memegang agama dengan murni Tidak terkontaminasi dengan segala masalah politik Zaman itu Hadromaut dihuni penduduk lokal yang tidak memegang mazhab seperti kita Ahmad bin Isa berdakwah di situ Dia mendapatkan perlawanan-perlawanan, penolakan-penolakan yang cukup keras Sehingga terjadi friksi sampai dia mendapatkan murid dan pengikut Kata Zain bin Umar Keterunan dari Ahmad al-Muhajir inilah hingga sampai ke Muhammad al-Fakih Mukodam Yang pergi ke Asia Tenggara dan Nusantara Dari tiga golongan orang-orang Hadromaut Yakni Sa'adah, Masyaih, Kobail Kita lebih mengenal Sayyid Golongan ini yang kemudian kita kenal juga dengan panggilan Habib Kata Habib Zain seraya meluruskan istilah Habib Habib Zain bin Umar bin Smith Berbicara mengenai sejarah orang-orang Hadromaut Dan bagaimana organisasi Robi Toh Al-Afiyah yang dibentuk pada tahun 1928 di Batavia Dijalankan hingga kini Dalam keterangannya seperti diceritakan Ustadz Ananda Al-Hafiz Keturunan Muhammad al-Fakih Mukodam dibagi menjadi dua Yang banyak mungkin yang ada kenal Syekh Abu Bakar keluarga Al-Atas Keluarga Al-Habshi Satu lagi dari Ami ibu Fakih Mukodam itu Keluarga seperti kita Al-Hadad bin Smith Itu semua dari Amir Fakih Kebanyakan keturunan Fakih Mukodam masih di Hadromaut Banyak yang hijrah ke arah India Mereka ada di Gujarat Dan keturunan inilah yang masuk ke Indonesia lewat Aceh Wollahu'alam bisawab Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fakih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Selamat menikmati